Pelatih tim Voli Putra Bahrain, Ruben Wolocin, membuat pernyataan mengejutkan seputar kualitas permainan tim Nas Voli Putra Jepang di AVC Championship 2023. Menurut Ruben Wolocin, gelar juara AVC Championship 2023 langsung saja diberikan kepada Jepang karena memiliki rate tertinggi di kejuaraan Voli Putra level Asia tersebut. Bahrain gagal melaju ke babak pempat final AVC Championship 2023. Kepastian itu diperoleh setelah skuad asuhan Ruben Wolocin digasak tim Nas Voli Putra Jepang 3 set langsung, Rabu, 23 Agustus 2023. Kekalahan ini membuat Bahrain mau tak mau harus bersaing di perbutan posisi Juli 12. Sedangkan Yuji Mishida dan kolega, mereka melanggang mulus ke babak semifinal. Sebagai informasi, Iran dan Jepang mendapatkan, Baik, setelah melewati babak knockout AVC Championship 2023. Baik, diperuntukkan bagi tim dengan ranking tertinggi di AVC Championship 2023, maupun yang berstatus sebagai tuan rumah. Ini yang kemudian membuat Jepang dan Iran otomatis lolos ke semifinal tanpa harus bertanding di perempat final setelah mengalahkan lawan-lawannya pada babak 12 besar. Pasca pertandingan, Ruben Wolocin, menyebut Jepang merupakan tim yang diibaratkan berada pada level berbeda dengan anak asuhnya. Tidak bisa dipungkiri, Yuji Mishida dan kolega merupakan tim voli terbaik Asia, bahkan menjadi salah satu di dunia. Faktanya, pada ajang dunia sekali bervol label Nations League, VNL, 2023, Jepang membukukan sejarah. Skuad asuhan Pilipe Blain ini menjadi tim Asia pertama yang mampu menjadi juara 3 VNL. Tak heran jika Jepang begitu diunggulkan untuk meraih gelar juara AVC Championship 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!